Sementara itu Ketua KPU RI, Haji Masari juga menyebutkan bahwa satu-satunya objek sengketa hasil pemilu adalah surat keputusan atau SK tentang hasil pemilu secara nasional. Arapun kegugatan ini bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. SK KPU 38 Provinsi tentang penetapan, perolehan suara untuk pemilu DPRD Provinsi, dan kemudian tiga berita acara, yaitu berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil pemilu Presiden, kemudian hasil pemilu DPR, dan hasil pemilu DPD, itu yang dijadikan bahan atau dasar untuk KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Jadi semua jenis pemilu itu nanti akan dirangkum ke dalam satu keputusan KPU. Dan bagi para pihak yang akan mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, itu satu-satunya objek sengketa atau objek gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah SK KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional, yang di dalamnya merupakan rangkuman hasil semua pemilu, semua tingkatan mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan di tingkat pusat. Saya kira itu ya.